Sebenarnya dalam masa yang sama kita tak sedar Kita sudah melahirkan anak yang bersifat muhannas Jadi berhati-hati Dan jaga pencegahan atau penglarangan dalam Islam Jangan sesekali melakukan hubungan bersama istri Dalam keadaan istri itu kotor ataupun kedatangan fil Baru tahu guys ya Masya Allah dahsyat betul ya Ustaz Awni ya ilmunya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat besar Salah satu nikmat yang sangat besar itu adalah Nikmat iman dan Islam di dalam dada kita Alhamdulillah Alhamdulillah Alright guys kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Awni Muhammad disini Daripada channel Tazkirah Visual guys ya Disini diilustrasikan seperti itu Jadi dengan voice daripada Ustaz Awni Muhammad Dan juga diilustrasikan dengan gambar-gambar Mencocok logikan seperti itu Tanpa berlama-lama langsung saja guys Hati-hati manusia bisa melahirkan anak jin Okay Jom kita tengok videonya Let's go Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan Anak spesies jin Dalam istilah ilmu perubatan Islam Dia sebut Al-Muhannas Al-Muhannas Allah Bergerak Antara konteks pemahaman Orang-orang di sebelah nusantara macam kita Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina dan sebagainya Jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan Yang bersifat kekampungan Mereka ni Bila mereka memperikikan tentang jin Kita yang belajar Kita yang bersifat akademik ni Bagi kita Bila sebut hantu tak ada benda lain Hantu tu sebahagian daripada jin Tapi bagi mereka seolah-olah Bila cerita pasal jin Jin tu benda lain Bila cerita pasal hantu Hantu tu benda lain Sama-sama makhluk halus Sama-sama ada Sama-sama wujud Sama-sama dia percaya Tapi seolah-olah jin tu lain Hantu tu lain Walhal tak ada pun istilah hantu dalam agama Yang ada jin, iblis, syaitan Tiga tu saja Baik Sekarang walaupun mereka buat pembahagian Pembahagian, pemecahan kepada unsur-unsur tadi Jadi antara Nama-nama hantu yang sering disebut Yang popular, yang masyukur Antaranya hantu Hantu raya Sebagai contoh Tapi jangan risau Hantu raya ni Sebab dia keluar dua kali setahun saja Iaitu hari raya Adil Fitri Dengan hari raya Adil Haddaha Hari tak beraya insyaAllah dia tak ada Itu hantu raya Yang kedua macam hantu pocong Sebenarnya hantu pocong sama juga dengan hantu bungkus Setengah tempat sebut hantu pocong Setengah tempat sebut hantu bungkus Ada yang nama polong Ada yang nama jembalang Ada pontianak Ada langsuin Ada harimau jadian Macam-macam lah nama hantu Hantu busi Hantu gigi Hantu susu Jadi hantu ni bagaimana? Mereka mencipta karakter mereka Dan mereka jelmakan dalam bentuk Supaya dapat memerangkap manusia Pertama mereka nak menakut-nakutkan manusia Yang kedua mereka nak menjauhkan manusia ini Daripada Allah SWT Tetapi jin ni dia ceredik Iblis ni dia ceredik Bagaimana mereka nak jelmakan bentuk penjelmaan ini Kesesuaian mengikut situasi Mengikut suasana Mengikut tempat Kalau kita tengok Jenis spesies hantu paling banyak Tak ada tempat lain Kecuali Nusantara Tengok hantu yang selalu dipaparkan dalam filem Kalau di Eropah Kalau di Britain Kalau di Amerika Mana ada hantu jenis macam kita Kecuali Dracula Dracula Handsome lagi Baju kot lagi Duduk dalam kerana lagi Dia hantu jenis tu Sesuailah kedudukan orang-orang di bandar Hantu China Tak ada kerja lain Asyik melompat saja Tampai huruf China Berhenti Hantu India Cara dia Tapi paling banyak Kalau nak senarai Hantu orang Melayu lah Macam-macam hantu Kenapa? Sebab kita mempunyai struktur Hutan yang cukup tebal Semak samung yang banyak Belukar yang luas Jadi macam-macam karakter Yang mereka boleh jelmakan Kalau lah bayangkan Hantu China Mari tempat kita Longkang besar banyak Akar pokok banyak Sat lompat-lompat Tersadung ke bawah Tak sesuai lah Itu tak Tak sesuai langsung Lepas tu Kalau jenis orang Melayu ni Muka huduh Muka menakutkan Dia takut Agak-agak keluar Berakulah Muka handsome Dia lari tak? Tak berapa nak lari Saya rasa Tapi dia buat tu Jenis satu yang karakter Suasana yang jenis Macam tempat kita Hutan Belukar Semak tu Kita kena cipta Karakter-karakter Hantu seumpama ini Haji ni ada pokok besar Hampir bergayuk kat situ Haji ni kubur Haji ni buat muka lagu ni Haji ni gua Buat muka lagu ni Pattern tu Direka Dicipta oleh mereka sendiri Nak menakutkan manusia Dan menjauhkan daripada Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Seterusnya Ialah kita nak Membicarakan Satu jenis Iblis Satu jenis Anak jin Ataupun anak setan Yang dihasilkan Oleh manusia sendiri Tanpa manusia tu Sedap Bagaimana Ada sesetengah Dan sebilangan manusia Yang menghasilkan Anak spesies jin Dalam istilah Ilmu perubatan Islam Dia sebut Al-Muhannas Al-Muhannas ni macam ni Sebab itulah Dalam ilmu fiqah Terutama tentang Orang perempuan Bab hid Sebab tu Bila manusia ni Di kalangan perempuan Bila datang musim dia Iaitu musim hid Dia dianggap sebagai Kotur Dalam bahasa kampung Tengah dalam kotur Kalau orang Kelantan Dia sebut cemar tak Maksudnya tak boleh semayang Jadi waktu tersebut Sekiranya suami tu Mempunyai keinginan Terhadap isteri dia Terhadap pasangan dia Jadi waktu tu Isteri pula Pasangan pula Dalam keadaan kotor Tadi Sebab itu Dalam agama kita Dilarang sama sekali Menjalinkan Hubungan Hubungan intim Hubungan kelamin Antara sepasang suami Yang isteri Tengah kedatangan Kenapa? Sebab dari sudut Perubatan Dari sudut Kesihatan pun Boleh membayar Membahayakan Kedua-dua belah pihak Dari satu sudut lagi Islam melarang Contoh Kalau soalan suami tu Berkeinginan sangat Dan mereka terlepas Benda ni Jadi terjadi juga Hubungan Terjalin juga Hubungan tadi Dalam keadaan Isteri Maka sebenarnya Waktu tu Ada satu spesies Jin yang lebih Mendahului si suami Dia akan guna Dahulu alat Kelamin isteri kita Kalau kita jimat Isteri dalam Keadaan Hid Bila demikian Nutfah yang kita Jatuhkan Nutfah yang kita Tumpahkan Dia akan jadi rosak Dia akan jadi punah Baru Tahu Masya Allah Dahsyat betul Ustaz Awni Ilmunya Tapi yang terhasil Anak depa Anak jin Tapi kita tak Kita tak mengandung Dari sudut yang Zahir ni Sebenarnya Kita tengah mengandungkan Dan melahirkan Itulah yang disebut Mukannas Mukannas Orang yang melahirkan Mukannas ni Bayi tadi Dalam Dalam rupa bentuk Batin dia Dia akan datang Bertemu dengan Ibu dia Ibu tumpang Sebenarnya Kadang-kadang Perempuan ni Bila mari kotor Bila jiwa dia stress Bila jiwa dia tak Tenteram Ada masalah Ada problem Kadang-kadang Dia terbayang Duduk dalam rumah dia tu Ada budak kecil Ada budak kecil Mungkin Pertama boleh jadi Gangguan yang memang Bukan Mukannas Tetapi Kebiasaannya Yang bersifat Mukannas Gangguan akan datang Dalam bentuk Dan cara tersebut Sebenarnya Dalam masa yang sama Kita tak sedar Kita sudah Melahirkan anak Yang bersifat Mukannas Jadi berhati-hati Dan jaga Pencegahan Atau penlarangan Dalam Islam Jangan sesekali Melakukan hubungan Bersama isteri Dalam keadaan Isteri tu Kotor Ataupun Kedatangan Jadi siapa yang terlepas Dia sendirilah Yang menanggung Asbab Musabak Dan segala Akibatnya Jadi berhati-hati Bak ni Dia sebut Mukannas Ingat ni Jadi kalau jadi Macam tu Nak buat macam mana Nak buat macam mana Adanya gangguan-gangguan Tersebut Ada sesetengahnya Tangkap mereka Dan buang jauh-jauh Dan ada setengah Yang jauh Lebih berani Mereka pancung terus Maksud pancung tu Bunuh terus Sebab dia bukan Hasil daripada Hubungan yang Yang halal Bukan hubungan Yang sebenar Semua dia tumpang Alat kelamin Isteri seseorang Untuk melahirkan Mukannas tadi Ok Seterusnya Ini adalah Antara Sembilan jenis Anak-anak jin Anak-anak iblis Ataupun Anak-anak syaitan Yang begitu Popular Berkeliaran Popular Berkeliaran Bila Bila saya sebut Lagu tu Jangan senyum Jangan Hmm Tempat-tempat ni Memang sinonim Dengan anda semua Yang pertama Nama-nama anak jin ni Ialah Zalitun Zalitun Yang kedua Nama dia Watin Yang ketiga Nama dia Akwan Yang keempat Nama dia Hafaf Yang kelima Nama dia Murrah Kebetulan Nama dia sama dengan Salah seorang Raja jin Alam bawah Yang keenam Nama dia Masud Yang ketujuh Yang ketujuh Nama dia Dasim Yang keelapan Nama dia Halawan Yang kesembilan Nama dia Halus Halus Baik Yang pertama Yang saya sebutkan tadi Apa nama dia Zalitun Zalitun ialah Anak jin Ataupun Anak syaitan Anak iblis Yang mereka ini Bertempat Di kedai-kedai Mereka bertempat Di pasar-pasar Mereka bertempat Di pasar raya Pasar raya Jangan main-main Jadi mereka ini Sudah ditemuduga Dan interview Oleh Tesco Jaya Longwan Dan sebagainya Supaya duduk di situ Tanpa gaji lah Maksudnya Sedar atau tidak sedar Apakah tujuan mereka Berada di tempat-tempat tersebut Bila kita pergi Dengan isteri Ataupun suami kita Nak membeli belah Disinilah mereka Akan mula Menyucuk jarum mereka Mereka akan Boda kita Padahal di rumah tu Dah buat dah Senarai barang Nak beli Dan berapa bajet Ini nak beli Ini nak beli 70 ringgit Saja Kita ni 70 ringgit Bajet hari ni Tiba-tiba Ada cawan set baru Dia cucuk Belilah Belilah Ada almari baru Ada hak tu baru Asal bajet 70 Tapi Hak nama Zalitun ni Dia akan goda Tak kira lah Belah lelaki ke Suami tak kira lah Belah perempuan isteri ke Agar kita ni Berbelanja secara Lebih Allah Ataupun Berbelanja dengan Perkara-perkara Yang memang Bukan menjadi Keperluan kita pun Tadi hak sepatutnya Habis 70 Hatu nak Hak ni nak Hatu nak Jadi 170 Jadi dah terlebih 100 Kita nampak Biasalah terlebih Dari sudut Zahir Tapi kadang-kadang Mereka lah Yang berada di Pasar raya-pasar raya Menyucuk Dan menggoda kita Tak kira Belah lelaki Belah perempuan Agar Kita ni Berbelanja lebih Dan berbelanja Perkara-perkara Yang bukan Sepatutnya Dan jadi Keperluan Bagi kita Nak suruh mata kita ni Jari kelabu Dengan benda-benda tersebut Kadang-kadang Handphone ada dah Tiba-tiba Dia main Diskaun pula Eh elok juga ni Beli pula handphone Macam saya Dua-dua Saya tunjuk saya sendiri Tapi saya tu Bukan zaritun Ok Seterusnya Yang kedua Disebut sebagai Watin Watin ni Dia akan pergi Kepada manusia-manusia Yang Allah Uji mereka Ada sesetengah Manusia Allah bagi musibah Allah bagi ujian Allah bagi bala Allah bagi masalah Allah bagi problem Dan dalam Keadaan manusia Duduk tengah stress Duduk tengah pening Dengan problem dia Dia main cucuk Dia main goda Untuk apa Supaya kita ni Jadi Perasangka buruk Kepada Kepada Allah Jadi kita pun Perfikir yang Bukan-bukan Allah Sebab apa Allah bagi orang lain Tu tak pernah Susah je dengan aku Aku ni hari-hari Susah Minggu lepas dah Susah Banyak habis duit Minggu ni banyak pula Macam kamu ni Tak adil lah Allah Jadi dia nak suruh Kita keluarkan Perkataan-perkataan Macam tu Yang picucuk Nak suruh kita ni Sangka buruk terhadap Allah Pelari kita Daripada Beriman kepada Kodak dan Kodar yang Allah tentukan Dia tak tahu bahawa Makin banyak Susah yang kita dapat Makin banyak Pahala yang Allah Nak bagi Tapi manusia tak fikir Pasal pahala tu Sebab tak nampak Sebab tak nampak Pasal pahala Kalau kemudian Gedegang Jatuh depan dia Tak apalah Tak Sekali susah Gedegang Datuk pahala Sekali susah Gedegang pahala Sekali ujian Gedegang pahala Bau mulut dia Tak kata apa Tapi bila dia tak nampak Apa yang Allah Nak beri di belakang hari Untuk dia Dan di samping Dia kena cucuk Dia kena goda Banyaklah Akan terjadi Perkara-perkara Yang berselisihan Dengan akhidah Asas Islam Jadi berhati-hati Dengan Jim yang nama Wati Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad All right guys Selesai videonya Dan itulah tadi Ini sampaikan oleh Ustaz Ani Muhammad Dasyat betul Kita pun kadang Tidak pernah Mendengarkan hal Seperti ini Dengan adanya Pencerama Ustaz Ani Muhammad Yang mengetahui Dalam hal ini Kita bisa mengetahui Betapa Kita itu Sangat-sangat Dilarang Di dalam agama Berhubungan Suami istri Ketika istri Sedang haid Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melarang kita Sebab apa Kata Ustaz Ani Muhammad Jika memang Itu kita laksanakan Maka Ya Mukhanas Lahirnya Mukhanas Jadi sebelum Kita istilahnya Melakukan hubungan itu Alat kelamin Daripada istri kita Sudah dipakai oleh Jin Semoga kita Dijauhkan Daripada hal itu Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!